Oke, sampai berjumpa lagi, rekan-rekan kalian. Hari ini kita akan membahas tentang teknik-teknik Dimensionality Reduction untuk data sains. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan dan mendiskusikan tentang satu konsep, teknik Dimensionality Reduction, dengan salah satu teknik yang kita kenal dengan Principal Component Analysis. Oke, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Jika teman-teman tahu bahwa PCA itu sebenarnya adalah salah satu teknik dalam clustering yang tujuannya adalah untuk mereduksi ukuran dimensi. Ukuran dimensi artinya mengurangi jumlah kolam dalam data yang kita punya. Artinya kalau kita punya sekian kolam di dalam table, PCA akan berupaya untuk mengurangi kolam-kolam tersebut, tetapi tetap mempertahankan variasi dari data. Sehingga di sini dijelaskan bahwa tujuan dari PCA adalah tetap untuk mempertahankan largest amount of data, dengan tetap mempertahankan fungsi dari variasi datanya. Sehingga nanti di dalam teknik perhitungannya, dia akan memproyeksikan data dalam bentuk dua dimensi dan mempertahankan dengan melihat eigenfactor, covariance, dan juga variasi dari faktor tersebut. Sebenarnya ada dua fungsi dari PCA. Yang pertama adalah reduksi, artinya tadi dia mengurangi jumlah dimensi data, ataupun jumlah kolam data, menjadi bentuk yang lebih kompak dan mempertahankan variasi data. Yang kedua adalah transformasi, dia bisa menskalakan data, ataupun mengurangi korelasi antar data. Sehingga variasinya itu semakin tercermin kepada data yang baru kita preproses. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa PCA itu adalah salah satu teknik untuk mengurangi dimensi data, ataupun kolam data, dengan tetap mempertahankan variasi dari data yang ada. Di sini dijelaskan bahwa berikut merupakan algoritma dari PCA, ataupun langkah-langkahnya. Jika awalnya kita punya N data dengan N dimension, artinya dia punya N kolam, kita akan membuat datanya itu menjadi K dimension, di mana K ini lebih kecil dibandingkan N, ataupun jumlah kolam sebelumnya. Pertama yang kita lakukan adalah kita normalisasi data, kemudian kita cari prinsipal komponennya, kita urutkan signifikansi setiap data, tergantung kepada setiap kolamnya, kemudian yang terakhir kita reduce dan eliminasi komponennya. Yang weak components akan kita hilangkan. Dan ingat, PCA hanya bisa digunakan untuk numerik data, sehingga kalau datanya kategorikal, kita tidak bisa lakukan ini. Untuk hands-on kali ini, kita akan memanfaatkan satu aplikasi, Orange. Kita akan tinggal drag and drop, kemudian nanti kita cari berapa data yang dapat kita reduksi. Kita akan langsung masuk ke aplikasi Orange. Seperti biasa, Orange akan menyediakan satu semacam canvas yang dipersiapkan bagi kita untuk menggambar secara bebas. Saya akan mengambil satu file di sini, kemudian saya akan mengambil satu data yang disebut dengan data iris. Saya kira teman-teman sekalian juga pasti paham apa itu data iris. Di dalamnya ada data-data tentang sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan kategori datanya. Seperti biasa, mungkin untuk melihat apa saja yang ada dalam file kita ini, kita bisa tarik satu fungsi, informasi. Kita coba susun dan kita tarik satu garis. Maka dia akan memberikan kita info bahwa terdapat 150 data dan juga 5 kolom. Kemudian ada 4 data numerik. Mungkin untuk lebih jelasnya kita juga bisa tampilkan dia dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini ada 5 kolom, iris ini adalah kategorikalnya, kemudian sepal length, petal width, petal length, dan petal width. Ini semuanya adalah data kategorikal, kecuali yang iris. Nanti Orange akan bisa membedakannya secara cepat. Mungkin sebagai fungsi tambahan kita juga bisa lihat korelasi antara masing-masing tabel ataupun kolom, begitu kita bisa lihat fungsi ini. Jadi dia memberikan keterangan bagaimana korelasi antara petal length dan petal width, petal length dan petal sepal length, dan seterusnya. Kita lakukan dengan version correlation sebagai informasi tambahan. Kita akan masuk kepada intinya dari bagaimana mengurangi dimensi data dari file yang kita punya ataupun data awal yang kita punya. Kita bisa gunakan fungsi, mungkin fungsi PCA. PCA, kita akan lihat di bagian unsupervised, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa PCA termasuk pada satu algoritma unsupervised ataupun clustering. Kemudian kita bisa tarik satu garis dari sini, PCA. Kemudian kita bisa klik di sini. Ini menandakan, di sini terdapat banyak sekali informasi, yang pertama adalah components, artinya berapa principal components yang akan kita pertahankan. Kemudian ini adalah variannya. Jadi kalau kita pertahankan dua components, yang awalnya dari empat, misalkan begitu, dia akan mempertahankan sekitar 95% dari variasi data. Kalau kita lebih rendah dari itu, tentu saja akan sangat rendah. Dia hanya mempertahankan 72% dari variasi dari data kita. Dan biasanya ini belum memenuhi ketentuan. Sehingga kita akan pertahankan dua components, artinya nanti akan menjadi dua dimensi. Kemudian di atas ini juga ada cumulative variance dan component variance. Artinya ini adalah cumulative variance dari 1 dan 2, sudah 95,8%, dan ini adalah variance dari principal component kedua, ataupun PCA 2, sekitar 23%. bisa juga kita lanjutkan menjadi PCA 3, sekitar 99,5%, artinya sudah sangat memenuhi, tetapi lebih baik kita kecilkan dimensinya, agar nanti pemrosesan data lebih lanjut setelah PCA ini menjadi lebih baik. Sehingga dalam hal ini, karena dia sudah memenuhi 95% dari variannya, kita bisa lanjutkan. Kita juga bisa buat variasinya itu, biasanya di dalam riset mereka pertahankan sekitar 80%, tapi kalau bisa lebih baik dibandingkan itu, misalkan data 90%, itu juga akan lebih baik mempertahankan variasi data lebih banyak, dengan mengurangi variasi ataupun mengurangi kolom data lebih banyak juga. Oke, kita sudah lakukan PCA, kemudian mungkin kita bisa lihat juga scatter plot dari data tersebut, kita bisa tekan scatter plot di sini, kemudian kita lihat nanti hubungan antar datanya, kita lihat PCI 1 dan PCI 2, dan dia sudah berupa ya, PCI 1 dan PCI 2 sudah di bagaimana nanti dia sudah dipisahkan, berdasarkan pada korelasi dari datanya. Mungkin proyeksinya nanti akan seperti ini. Oke, kalau kita scatter plot nanti bentuknya akan seperti ini, atau seperti ini. Kemudian bisa juga kita lihat datanya itu dalam bentuk table. Seperti apa sih data yang sudah kita pisahkan itu? Nah, ini adalah data PCI 1 dan PCI 2, ini adalah data yang sudah ditransformasi. Yang awalnya 4, dia menjadi dua komponen saja, untuk menentukan setiap komponen dari datanya. Jadi data ini nanti bisa, jadi PCI 1 dan PCI 2 ini akan menentukan nanti iris, ataupun menentukan kategorikal dari data iris ini. Atau bisa kita juga lanjutkan dengan informasi lain, misalkan begitu ya, kita coba, kalau tadi data kita lanjutkan, kita coba lihat nilai komponennya dari setiap kolomnya. Kita bisa tarik data dari sini, nanti akan ketahuan. Sepal length itu, PCI 1-nya adalah sekian, PCI 2-nya adalah sekian. Sampai dengan petal width juga. Dan ini tentu saja, PCI 1 dan PCI 2 juga bisa kita tambahkan di sini. Misalkan kita tambah PCI 3, di sini juga akan langsung berubah, akan tahu PCI 3. Tapi mungkin kita tidak perlu PCI 3, karena di PCI 2 saja dia sudah memenuhi artinya, nanti sudah banyak sekali data yang dapat kita kurangi dengan PCI 2. Terakhir, nanti data ini dapat kita simpan dalam bentuk apapun. Dan bisa kita simpan dalam bentuk Excel, ataupun CSV. Oke, mungkin demikian. Sangat mudah sekali menggunakan O-Range untuk melakukan dimensionality reduction dengan menggunakan PCI. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.